Intro Selamat malam pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa malam ini bersama saya Dewi Olivia Tanhitu Mesing beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami telah tersaji untuk Anda namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk mengikuti cuplikan berita utama malam ini Air laut dan ombak besar yang menghantam pesisir pantai Kota Namrole Kabupaten Buru Selatan membuat warga panik Otoritas Jasa Keuangan Maluku menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap praktik investasi bodong Demikian berita utama malam ini, kini ikutilah berita selengkapnya Intro Saudara kabar naiknya air laut dan ombak besar yang menghantam pesisir pantai Kota Namrole Kabupaten Buru Selatan membuat warga setempat panik Akibat informasi yang cepat berkembang di tengah masyarakat menyebabkan warga Kota Namrole berhamburan di jalan untuk menyelamatkan diri Ombak besar yang menerjang Kota Namrole terjadi sekitar pukul 3 dini hari Masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut panik berhamburan dan mencari tempat yang lebih tinggi yang dianggap aman Di sejumlah jalan bahkan sebagian warga berlari mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi Salah satu warga Namrole mengungkapkan kepanikan warga yang sangat beralasan Karena bencana tsunami yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia mempengaruhi pikiran mereka Akibatnya warga yang berada di pesisir pantai mengalami trauma terhadap berbagai kejadian yang pernah terjadi di Indonesia Yang banyak menimbulkan korban Sementara itu berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Ambon menyebutkan telah terjadi gempa dengan kekuatan 3,4 skala Richter Kamis dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur Pada titik koordinat 4.04 LS 126.56 Bujur Timur Dengan kedalaman 31 km barat daya Namrole, Kabupaten Buru Selatan Data dari BMKG menyebutkan gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami Saat ini kondisi kota Namrole sudah aman Warga yang mengungsi mulai berangsur pulang ke rumahnya masing-masing dan melakukan aktivitas seperti biasa Kontributor TVRI RN Stasi Jawa melaporkan Otoritas Jasa Keuangan Maluku menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap praktek investasi bodong Yang mulai menimbulkan korban Biasanya investasi bodong bermodus aresan dan skema piramida dengan tawaran keuntungan yang menggiurkan Otoritas Jasa Keuangan Maluku menilai berbagai modus digunakan para pelaku investor bodong Di antaranya arisan dan multilevel berskema piramida Kepala OJK Maluku Bambang Hermanto menjelaskan Untuk modus piramida biasanya member terakhir yang dijadikan sebagai sumber pengembalian saham Oleh leader atau orang yang pertama kali ikut investasi tersebut Disebutkan jika suatu saat member tidak bisa diperoleh oleh perusahaan tersebut Maka skema investasi itu akan amruk Untuk itu OJK menghimbau masyarakat agar mewospadai terhadap kegiatan investasi dengan penawaran keuntungan banyak dan cepat Agar tidak menjadi korban masyarakat harus mencari tahu legalitas perusahaan yang melakukan investasi Kita mengedukasi masyarakat untuk paham mengenai modus Beberapa modus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi bodong ini adalah dengan menggunakan skema piramida Nah ini skema piramida ini harus hati-hati Kenapa? Karena masyarakat-masyarakat yang terakhir yang menjadi member Itu sebenarnya yang menjadi sumber Menjadi sumber untuk pengembalian return-return investasi oleh Apa istilahnya? Leader-leadernya ya Atau orang yang pertama kali ikut di sistem investasi tersebut Ketika nanti suatu saat member ini sudah tidak bisa diperoleh oleh perusahaan ini Itu skema investasinya itu akan amruk Sejauh ini OJK di Maluku belum pernah menerima aduan dari korban investasi bodong Namun kesepadaan itu perlu dilakukan agar tidak terjadi korban di kemudian hari Jika ada pihak yang dirugikan segera lapor kepada OJK atau kepolisian Diketahui beberapa hari terakhir Masyarakat Maluku disuguhkan dengan berita penipuan berkedok investasi Tersangka yang melaksanakan penipuan telah ditahan polisi Setelah adanya laporan dari puluhan korban Hamjeto Mia dan Junaidi Asril melaporkan Memasuki musim pancarobah warga kota Ampun dihimbau untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan Pasalnya pada musim pancarobah populasi nyamuk demam berdarah sangat cepat berkembang biak Pada musim pancarobah biasanya serangan demam berdarah akan mudah datang Sehingga dibutuhkan langkah untuk pencegahannya Meskipun belum ada korban namun masyarakat kota Ampun dihimbau untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan Pada musim hujan seperti saat ini populasi nyamuk demam berdarah meningkat Di aliran air bersih nyamuk akan mudah berkembang dan semakin potensial Menggigit anak maupun remaja sehingga akhirnya terjangkit demam berdarah Meskipun demikian kondisi tersebut dapat dicegah jika warga masyarakat dapat terus menjaga kebersihan lingkungan Meskipun musim pancarobah itu masyarakat harus waspada terhadap demam berdarah Karena di musim-musim seperti ini itu biasanya terjadi peningkatan kasus disebabkan karena kondisi lingkungan yang berubah Dan kalau misalnya masyarakat tidak menjaga lingkungannya sehat dan bersih Itu sangat mungkin untuk terjadi tempat perindukan bertelurnya nyamuk Aedes ajeti atau yang menyebabkan demam berdarah Kota Ambon dari bulan November 2018 sampai Januari 2019 terjadi 15 kasus Dari 15 kasus ini 11 telah pulang ke rumah Sementara sisanya masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di kota Ambon Yakni di rumah sakit tentara dan 3 lainnya di rumah sakit GPM Untuk menggunakan angka kasus DBD di kota Ambon Pemerintah menghimbau warganya untuk tetap menjaga dan membersihkan lingkungan Ongen Limba, Udin Sanduan melaporkan Perusahaan pancak karya membanta berita terkait adanya 60 karyawan yang di PHK Kondisi yang terjadi terhadap 60 karyawan yang disebut PHK itu Telah berakhir masa kontrak dan akan diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam perusahaan Pemberitaan media masa yang menyebutkan adanya PHK karyawan sebanyak 60 orang Di perusahaan daerah pancak karya dibantah tegas Antonius Sihaloho selaku direktur PD pancak karya 60 karyawan yang diberitakan di pecat itu telah berakhir masa kontraknya Per 31 Desember 2018 lalu Kontrak kerja 60 karyawan tersebut akan kembali diperpanjang sesuai ketentuan perusahaan Perpanjangan kontrak kerja bagi karyawan pancak karya akan disesuaikan dengan operasional kapal Selain itu manajemen perusahaan juga akan melakukan seleksi bagi karyawan baru PD pancak karya Sebenarnya itu tidak memperlukan pengakhiran masa kontrak Kontraknya kan sampai 31 Desember 2018 Tapi kita lanjutkan lagi 2019 Untuk melanjutkan 2019 disesuaikan dengan memulai operasi kapal Sekarang kan belum dalam proses lelang di balai ya Dan kemudian kita seleksi, seleksi kembali Dalam seleksi kembali apakah menurut syarat enggak sebagai ABK Karena apa? Karena dalam tangka efisiensi Sehingga sekaligus menata di bidang pelayaran juga menata di PD pancak karya Tidak benar itu PHK 60 Pengakhiran masa kontrak dan bisa dilanjutkan kembali Saat ini PD pancak karya mengembangkan 3 divisi Yaitu kehutanan, jasa umum transportasi, dan perbengkelan Untuk jasa umum transportasi PD pancak karya mengelola 6 kapal 5 diantaranya saat ini tengah beroperasi Frida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan Saudara pengendara minibus yang menabrak mesin pengisian BBM SPBU kebun cengkeh Siap mengganti rugi kerusakan yang disebabkan insiden selasa lalu Meski demikian 2 mesin dispenser hingga kini masih di garis polisi Menurut keterangan Waka Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Komisaris Polisi Ferry Mulyana Suryana Insiden penabrakan mesin dispenser di SPBU kebun cengkeh pada selasa lalu Telah diselesaikan secara kekeluargaan Pengendara minibus mantan kepala disperindak Maluku inisial BB Siap mengganti rugi seluruh biaya kerusakan mesin dispenser tersebut Selain mengganti rugi fasilitas SPBU kebun cengkeh Yang bersangkutan juga akan mengganti rugi kerusakan kendaraan Yang tertimpa mesin dispenser pengisian BBM tersebut Penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak SPBU maupun dari pihak pengendara Kasus hukum ini nanti kita tidak mencuri proses hukum ini? Karena sudah ada kesepakatan dan ada kemauan untuk berganti rugi dari si pengendara Di kasus itu saya secara kekeluargaan Berarti tidak diproses hukum lagi? Tidak Karena kan informasinya yang dari pemilik SPBU ini kan memang mendatangkan teknisi Nah itu semua ditanggung semua si pengendaraan Termasuk dengan kendaraan yang di depan yang sebelum ditambah ke dispensernya Itu ditambah kembali Dan juga sepeda motor ya? Iya dan juga sepeda motor yang ada di situ Semua yang tidak berhubung sama pihak pengendara Kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum karena ada etikat baik dari pihak pengendara Meski demikian hingga kini dua mesin dispenser pengisian BBM di SPBU ke Boncengkeh masih di garis polisi Garis polisi akan dibuka setelah perbaikan mulai dilakukan Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menyesalkan adanya caleg yang tidak taat aturan kampanye Hal itu terbukti dengan banyaknya spanduk dan balihoy yang diturunkan aparat bawaslu Karena melanggar aturan zona pemasangan alat peragak kampanye Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Martinus Kainama mengatakan Zona pemasangan alat peragak kampanye, caleg dan peserta pemilu lainnya Diatur dengan keputusan wali kota Ambon Surat keputusan itu dibuat agar sejumlah pemukiman penduduk Tidak terlihat kotor akibat alat peragak kampanye Dalam surat keputusan wali kota tersebut juga terdapat sejumlah lokasi dan desa Yang dilarang pemasangan alat peragak kampanye Surat keputusan tersebut mestinya telah dipahami oleh calon anggota legislatif Maupun calon anggota DPD RI Namun kenyataannya ada caleg yang memasang alat peragak kampanye mereka Tidak sesuai zona yang ditetapkan sesuai SK wali kota Ambon Selain itu ada juga caleg yang memasang baliho dan spanduk serta stiker di tempat-tempat ibadah Dan fasilitas milik pemerintah maupun perkantoran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah Ketidak taatan caleg terhadap aturan kampanye tersebut dapat dilihat dengan banyaknya baliho, spanduk dan stiker Yang diturunkan paksa petugas panuas dan satpol PP di desa Wahiru dan Nania kecematan Baguala kota Ambon Sebenarnya kalau dikatakan bahwa tidak itu tidak mungkin karena penetapan wilayah-wilayah zona-sona itu kan setiap kan Ketusan balik kota sudah ada dan disampaikan bahwa asli dan juga pertumbuhan yang partnya sudah Tapi itulah kadang-kadang gitu lah alpah sedikit mereka pasang sampai dipagar-pagar Jadi wilayah tempatnya bukan pemasangan spanduk mereka pasang Nah ini sekarang ditetikkan secara nasional seluruhnya Jadi ada wilayah-wilayah yang memang yang mendesarkan peraturan itu harus ditatam Ya kebersihannya jangan sampai bikin kotor wilayah Kota Ambon dengan hanya pemasangan baliho yang kepunya keinginan Oleh itu memang panuas kemarin yang dilakukan itu dalam rangka penataan Ketua KPU Kota Ambon mengakui penurunan paksa alat peraga kampanye milik caleg dan calon anggota DPDRI Yang tidak sesuai zona merupakan kewenangan dari bawah selu Untuk itu Komisioner KPU mengharapkan caleg dan calon anggota DPDRI Serta peserta pemilu lainnya minta hati aturan kampanye termasuk zona pemasangan alat peraga kampanye Yang telah ditentukan melalui surat keputusan wali kota Ambon Hamjad Tomia dan Junaidi Asril melaporkan Saudara berikut kami ajak Anda untuk mengikuti sejumlah yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah Yang kami rangkum dalam segmen pemerintahan dan komunitas berikut ini Masyarakat di Negeri Buwano Kabupaten Seram bagian Barat masih melestarikan alat leluhur yang ditinggalkan ratusan tahun lalu Pelestarian budaya itu sebagai upaya untuk menghormati para leluhur Raja Negeri Buwano Utara Abdul Kalam Hiti malah menyatakan Upacara adat masih dilakukan tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak-anak negeri adat Perkembangan zaman yang serba digital tidak menyurutkan masyarakat di Negeri Buwano Untuk meninggalkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh leluhur Salah satunya upacara renovasi rumah adat yang menghadirkan ratusan masyarakat Upacara adat itu dikemas dalam budaya Buwano yang kini masih dilestarikan Tokoh agama masyarakat Buwano Junaid Hiti malah mengatakan Upacara adat telah dilakukan ratusan tahun lalu di saat negeri Buwano berada Hiti malah menyatakan peninggalan adat leluhur merupakan tradisi yang kini masih melekat Pada kehidupan masyarakat Buwano secara keseluruhan Seperti halnya pembangunan rumah Soa Hiti malah Ratusan orang terlibat dalam prosesi upacara adat yang berlangsung sakral Upacara adat itu telah diwariskan secara turun-temurun Dengan tidak menghilangkan rasa persaudaraan antar sesama Ini menunjukkan kepada publik bahwa Yang kami datang atau terjadinya pemugaran ini untuk pertama-tama silaturahmi Silaturahmi antara masyarakat Buwano yang tinggal di seberang atau jauh di tanah orang Tapi ketika pemugaran ini mereka datang itu pertama Yang kedua dengan pemugaran ini memupuk persatuan dan kesatuan Dan nilai gotong royonya sangat tinggi Raja Negeri Buwano Utara Abdul Kalam Hiti malah mengatakan Buwano adalah negeri adat yang melestarikan budaya leluhur yang ditinggalkan ratusan tahun lalu Hiti malah menyatakan prosesi adat merupakan simbol untuk melestarikan budaya yang sebagian negeri Telah meninggalkan jati diri sebagai negeri adat Melalui prosesi adat diharapkan dapat mempromosikan negeri Buwano terutama dalam pergelaran upacara adat Teperi untuk datang meliput kegiatan mulai dari awal sampai akhir Ini suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami Dan kami mohon kiranya dari Teperi bisa tayangkan sehingga dari berbagai penjur bisa melihat hal ini Sehingga dengan demikian bisa mereka datang untuk Kali-kali yang akan datang mereka datang untuk melihat kegiatan-kegiatan adat seperti ini Tradisi adat di negeri Buwano merupakan cerminan dalam memelihara persatuan dan kebersamaan Walaupun upacara adat dinilai keras Salah satu pemuda Buwano menyatakan pergelaran adat menjadi pemersatu dalam membawa negeri Buwano yang maju dan berkembang Di kegiatan adat kemarin ada terjadi kontak fisik Tapi itu memang sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi di negeri kami Tapi memang ada terjadi kontak fisik itu bukan berarti bahwa pada akhirnya kita akan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan Tidak seperti itu tapi itu adalah bagian dari prosesi adat yang memang selama ini kami lakukan Perkembangan zaman yang serba keterbukaan tidak pernah mengikis pemberlakuan aturan adat di negeri Buwano Mereka masih meyakini peninggalan leluhur mampu membawa kesejahteraan dan kedamaian Namun sebaliknya ditinggalkan akan menjadi petaka dalam kehidupan bermasyarakat di negeri Buwano yang masih kental dengan adat istiadat Dari Desa Buwano, Panilai Tahit meleporkan Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara KPPN Ambon menggelar refleksi Puncak Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2019 Yang diperingati setiap 14 Januari Acara ini dihadiri oleh Satuan Mitra Kerja KPPN Ambon Puncak Hari Bakti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Ambon yang dilaksanakan merupakan bentuk ungkapan syukur Sebagai insan perbendaharaan yang sudah berhasil mengawal penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara di wilayah kerja kota Ambon Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon M. Irfan Surya Warf Dana mengatakan Tema ini Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2019 yakni tingkatkan sinergitas untuk kemakmuran negeri Tema tersebut mengajak KPPN Ambon bersama Mitra Kerja meningkatkan sinergi Menurut Warf Dana tantangan tahun 2019 berat untuk mencapai target Karenanya kemitraan KPPN dan pemerintah daerah maupun perbankan perlu ditingkatkan Kita mengajak kepada seluruh Satga Mitra Kerja KPPN untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dengan kami Karena tantangan di tahun 2019 ini bukannya semakin mudah tapi semakin berat Untuk mencapai output-output program pemerintah maupun outcome-nya Makanya kita perlu adanya kerjasama dengan kementerian, kerjasama dengan PEMDA Maupun kerjasama dengan pihak-pihak perbankan untuk mencapai tujuan-tujuan perintah nasional Jadi pada tahun 2018 kemarin KPPN Ambon merupakan salah satu KPPN Dari 15 KPPN di seluruh Indonesia yang diaudit untuk mendapatkan sertifikat ISO 2001-2015 Dan merupakan wakil satu-satunya dari kawasan timur Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikat tadi Sehingga dengan adanya sertifikat tadi standar pelayanan dari KPPN Ambon Sudah melakukan standar pelayanan yang bersifat mispraktis internasional Yang kedua adalah KPPN Ambon pada tahun 2018 sudah lolos juga zona integritas WBK-WBBM Nah ini baru penilaian internal dan pada 2019 ini kita akan melangkah ke penilaian yang lebih tinggi lagi Di level kementerian yang dilakukan oleh Kementerian Menpan RB Berbagai capaian telah diraih kantor pelayanan perbendaharan Ambon tahun 2018 Salah satunya mendapatkan sertifikat ISO 2001-2015 KPPN Ambon merupakan satu dari 15 kanwil KPPN di Indonesia Timur Yang mendapatkan sertifikat tersebut Dengan sertifikat ISO itu standar pelayanan KPPN Ambon sudah bersifat internasional Selain itu di tahun 2018 KPPN Ambon juga berhasil lolos zona integritas BPK-WBK Sebagai penyalur dana APBN terbaik Minggus Noya, Lama Runga, melaporkan Program penataan kawasan kumu di Kota Ambon melalui program 100-100 Kementerian PUPR hampir rampung Penataan kawasan kumu di Kota Ambon hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 95,74% Penataan kawasan kumu pada 15 kawasan di Kota Ambon hampir rampung Tercatat melalui penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini Sudah mencapai 95,74% sejak akhir Desember lalu Dari total pekerjaan ini hanya menyisakan 6,79 hektar yang akan dirampungkan pada tahun 2019 Sisa kawasan kumu yang belum ditata berada di beberapa titik kawasan yang tersebar di Kota Ambon Antara lain Karang Panjang, Kuritetu, dan Batu Merah Dengan selesainya penataan kawasan kumu ini Maka target pemerintah Kota Ambon untuk menata 102,64 hektar kawasan kumu di kota ini tercapai Kali ini diakui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Bruri Nanulaita Menurutnya ke depan dinas akan melakukan evaluasi Terkait penataan kawasan kumu perkotaan Dan melihat lagi kemungkinan adanya pertumbuhan kawasan kumu baru Menurut Nanulaita diperkirakan masih ada kawasan kumu di Kota Ambon Hal ini kemudian akan diinventarisasi untuk dibahas bersama wali kota Guna menyelesaikan persoalan itu Penataan kawasan kumu ini kan sekarang kan diharapkan juga harus Bukan ansih pemerintah yang harus bisa berkerak sendiri Diharapkan juga bahwa masyarakat yang ada disitu juga harus bisa terlibat Kan kalau tadi belajar hidup sehat yang terjadi dengan masyarakat itu berpilaku secara baik Nah bagaimana masyarakat bisa bersama-sama dengan pemerintah menata lingkungan itu Gitu ya, kita kira Kalaupun ketidakpedulian dari masyarakat sendiri juga ketemu kawasan itu akan terhacur Jadi memang tetap nantinya dalam pola penanganannya tetap kegiatan pembangunan ini kan tetap melibatkan masyarakat Supaya bagaimana masyarakat juga yang menata sama-sama dan masyarakat yang bertanggung jawab juga untuk menjaga dan memelihara lingkungan Menurut Nanulaita di tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon Akan melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan Di antaranya lanjutan penataan kawasan kumuh maupun rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni ini sebanyak 183 unit dibangun dengan anggaran DAK Melki Latusawawu Lesarlas, Bolaman, melaporkan Saudara seleksi CPNS di Provinsi Maluku tahun 2018 telah menghasilkan kurang lebih 4.400 CPNS Sebelum diangkat menjadi PNS, ribuan CPNS tersebut diwajibkan untuk mengikuti perajabatan atau latihan dasar 4.400 orang CPNS yang dinyatakan lolos dari 11 kabupaten kota di Maluku itu Akan menjalani masa percobaan CPNS selama 1 tahun Dalam menjalani masa uji coba tersebut, CPNS yang dinyatakan lolos wajib mengikuti perajabatan atau latihan dasar Apabila CPNS tersebut tidak mengikuti perajabatan atau latihan dasar Maka yang bersangkutan akan dikembalikan seperti masyarakat biasa Hal itu disampaikan Kepala BPSDM Maluku, Surya Disabirin Menurut Sabirin, tahun 2019 BPSDM Maluku telah mengagendakan kegiatan diklat perajabatan bagi 4.400 CPNS yang dinyatakan lolos tersebut Ditargetkan dalam tahun 2019, seluruh CPNS di Maluku sudah mengikuti diklat perajabatan atau latihan dasar Sekarang ini CPNS yang diterima kemarin itu Yang untuk provinsi saja itu dari kuota 302 yang lulus itu 200 lebih Yang lulus itu Tambah 11 kabupaten kota Jadi totalnya sekitar 4.400 orang Yang lulus CPNS Persyaratan mereka itu dia menjadi CPNS masa uji coba mereka itu satu tahun Kalau satu tahun itu harus wajib dia mengikuti perajabatan atau laksar namanya sekarang latihan dasar Makanya kalau seandainya tahun 2009 harus kita selesaikan itu Kalau tidak dia akan kembali seperti masyarakat biasa Dan kasihan sama mereka Jadi kita prioritaskan adalah laksar ini kita prioritaskan Karena keterbatasan asrama kita Kita upayakan selesai 2019 ini Selain memprioritaskan diklat perajabatan atau latihan dasar bagi 4.400 CPNS di Maluku BPSDM juga akan melaksanakan diklat kepemimpinan Bagi pejabat struktural Esalon 2 pada pertengahan Agustus mendatang Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan Saudara sejak dibukanya seleksi pendaftaran Sekdal Maluku Tengah 26 Desember tahun lalu Akhirnya Pemkap Maluku Tengah menetapkan 5 nama bakal calon yang masuk seleksi Sekdal Kelima nama tersebut selanjutnya mengikuti berbagai pentahapan seleksi yang diawasi oleh tim asesor Ketua Panitia Seleksi Sekretaris Daerah Maluku Tengah Sulfi Klihasan mengatakan Setelah memenuhi syarat kelima calon Sekda Maluku Tengah Akan diperhadapkan juga dengan sejumlah tes kemampuan kompetensi dan manajerial sebelum diangkat menjadi Sekda Kelima nama pejabat yang masuk seleksi Sekda Maluku Tengah yaitu Kepala Bap Lit Bangda dan PLT Sekda Rakib Sahubawa Asisten 3 Sekda Maluku Tengah Jarwati Helu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ahmad Namakule Kepala Inspektorat Latif Ohorela Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah Rony Hetaria Penetapan nama hasil seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi pertama berlangsung di gedung PKK Maluku Tengah Rabu kemarin Ketua Panitia Seleksi Julfi Kianwar mengatakan Kelima calon akan mengikuti tahapan seleksi dengan pengawasan para tim asesor Dari kelima calon Sekda akan diseleksi menjadi tiga calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya Kompetensi manajerial oleh tim asesor akan nanti dilanjutkan dengan kompetensi secara Dan kita pansel akan mengkompilasi keseluruhan hasil-hasil seleksi Untuk kita sampaikan ke unitnya aparatur sebuah negara di Jakarta Dan nanti kita sampaikan itu dari kelima calon hasil seleksi itu menghasilkan tiga yang terbaik Hasil seleksi kemudian akan disampaikan ke bagian aparatur sipil negara di Jakarta Dari Masuhi Maluku Tengah kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan Saudara lembaga administrasi negara Republik Indonesia mempercayakan badan pengembangan sumber daya manusia BPSDM Maluku laksanakan diklat kepemimpinan tingkat 2 Cakupan diklat PIM 2 yang dilaksanakan BPSDM Maluku meliputi wilayah timur Indonesia Di Indonesia saat ini ada 34 badan pengembangan sumber daya manusia atau BPSDM Dari jumlah tersebut atas rekomendasi lembaga administrasi negara Hanya delapan yang bisa melaksanakan diklat PIM 2 Salah satunya adalah BPSDM Maluku Pelaksanaan diklat PIM 2 di BPSDM Maluku mencakup wilayah timur Indonesia Kepala BPSDM Maluku Surya Adi Sabirin mengatakan Hingga tahun 2019 sudah 4 angkatan diklat PIM 2 dilaksanakan di BPSDM Maluku Untuk mendukung pelaksanaan diklat PIM 2, BPSDM Maluku kini terus berbenah Dengan menyediakan infrastruktur mulai dari asrama, ruang kuliah hingga fasilitas olahraga Melalui kesiapan yang dilakukan itu, ke depan diharapkan BPSDM Maluku Akan sejajar dengan BPSDM yang berada di Pulau Jawa Kita berharap 2019 sarana-prasarana daripada badan BPSDM Provinsi Maluku Seklas dengan badan BPSDM Provinsi-provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk juga Jawa Tengah Itu harapan kita Kenapa seperti itu? Karena yang dipercaya oleh lembaga administrasi negara Republik Indonesia Untuk BPSDM dari 34 BPSDM di Indonesia Yang dipercaya menyelenggarakan diklat PIM 2 itu Hanyalah sebanyak delapan provinsi saja Selain membenahi infrastruktur BPSDM Maluku juga melakukan penguatan kurikulum manajemen dan tenaga pengajar Khusus untuk tenaga pengajar atau Widya Suara Peningkatan kompetensi menjadi hal mendasar yang dilakukan agar tenaga pengajar di BPSDM Maluku Memiliki kemampuan bertaraf nasional Frida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan Saudara Dinas Kesehatan Kota Ambon pada Sabtu 26 Januari 2019 Akan meluncurkan program Ambon Tidak Merokok Program ini sebagai upaya mensukseskan program pemerintah Kota Ambon Dalam gerakan masyarakat hidup sehat Dinas Kesehatan Kota Ambon akan meluncurkan program bertajuk Ambon Hashtag Tidak Merokok Program ini akan diluncurkan pada Sabtu 26 Januari 2019 Program Ambon Hashtag Tidak Merokok Bertujuan menggugah masyarakat untuk tidak merokok Gerakan masyarakat ini sebagai upaya mensukseskan program pemerintah Kota Ambon Dalam rangka hidup sehat Gerakan masyarakat hidup sehat merupakan instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 Yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah Baik provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia Melalui gerakan masyarakat hidup sehat Pemerintah Kota Ambon berupaya Menggugah masyarakat untuk sadar pentingnya kesehatan bagi manusia Salah satu bentuk hidup sehat adalah dengan tidak merokok Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Wendy Pelupesi saat ditemui di ruang kerjanya pagi tadi Menurut Pelupesi selain menyadarkan masyarakat Kota Ambon tentang bahaya merokok Program Ambon tidak merokok juga menyasar pada perokok pemula yang dari tahun ke tahun terus meningkat 2017 kami telah melakukan sosialisasi untuk seluruh sekolah SMP dan SMA sekota Ambon Bahkan ada kelompok-kelompok yang peer-peer teman Jadi dia sebagai pendamping temannya bagaimana dia menggugah temannya Kalau misalnya ada temannya yang merokok Itu sudah dilatih untuk bagaimana dia bisa menjadi konselor atau surveyor Maksudnya dia merubah perilaku teman yang sudah mulai mencoba untuk merokok Itu diperingatkan atau dia memberikan warning kepada temannya untuk tidak melanjutkan untuk merokok Saat ujian nasional diberlakukan SMP Negeri 4 Kota Ambon belum dapat mengikutinya secara komputerisasi Namun begitu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ambon yakin tahun ini sekolahnya akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer Keyakinan tersebut terwujud karena mulai tahun ini seluruh siswa kelas ujian di sekolah itu Akan mengikuti ujian nasional dengan berbasis komputer Siswa peserta ujian di SMP Negeri 4 Kota Ambon selama ini mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil Namun mulai tahun ini sekolah SMP Negeri 4 Ambon menerapkan ujian nasional berbasis komputer Kepala SMP Negeri 4 Kota Ambon Octaviano Sitiana Pesi mengatakan Selama ini sekolahnya hanya dapat mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil Hal itu disebabkan karena minimnya serana penunjang berupa komputer serta perangkat lunak lainnya Namun begitu terdapat ambisi dari pihak sekolah agar siswa kelas ujian dapat mengikuti ujian nasional berbasis komputer Ambisi itu baru dapat direalisasikan tahun ini Dengan bermodalkan komputer sebanyak lebih dari 80 unit Sekolah akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri SMP Negeri 4 Ambon seperti yang saya pernah katakan 3 tahun yang lalu Bahwa memang pada 2019 kita siap untuk melaksanakan UNBK secara mandiri Dan untuk itulah maka berbagai persiapan sudah kami lakukan Terutama dalam hal penyiapan infrastrukturnya Jadi perangkat-perangkat lunaknya SMP 4 dengan jumlah siswa 361 dalam konteks sistem 3 in 1 Maka kita membutuhkan komputer itu 121 koma Jadi pembulatannya sampai dengan cadangan kita butuh 125 sampai 130 komputer Nah SMP 4 sampai detik ini baru kita mampu memiliki 86 komputer Kita membutuhkan ya paling tidak sekitar 40-an Dengan jumlah komputer sebanyak 80 unit lebih Tentunya belum dapat menjawab kebutuhan serana penunjang dimaksud Untuk ujian nasional berbasis komputer di sekolah tersebut Karena jumlah siswa kelas ujian sebanyak 361 siswa Dengannya sekolah masih membutuhkan 40 unit komputer Guna memenuhi kebutuhan komputer untuk ujian nasional berbasis komputer Di SMP Negeri 4 Kota Ambon Otis Kota Dini, Andre Oktosea melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi menyebutkan 33 sekolah menengah pertama akan mengikuti UNBK tahun ini Untuk tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Yang hanya diikuti 12 sekolah Ujian nasional berbasis komputer UNBK untuk sekolah menengah pertama di Kota Ambon Tahun ini akan diikuti 33 sekolah Untuk tahun ini jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Yang hanya diikuti 12 sekolah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi menyatakan Adanya peningkatan partisipasi sekolah dalam UNBK merupakan inisiatif orang tua dan pihak sekolah Hal ini terbukti dari adanya siswa yang membawa laptop pribadi untuk digunakan pada UNBK Menurut Salatalohi ini merupakan salah satu cara yang dapat mempermudah pihak dinas Melengkapi kekurangan untuk proses UNBK Selain bantuan laptop dari siswa Ada sejumlah sekolah yang melakukan merger Atau bergabung dengan sekolah lain Yang memiliki fasilitas komputer dan server Untuk menggelar UNBK Hal ini diungkapkan Salatalohi Usai mengikuti rapat evaluasi mitra organisasi perangkat daerah Bersama Komisi 2 DPRD Kota Ambon Siap dinas pendidikan siap untuk pelaksana UNBK Karena ada peningkatan dari 12 kemarin menjadi 33 sekolah yang mengikuti dinas Ini dari ketiga Infrastruktur apa saja yang disiapkan Pak? Kemarin saya pantau beberapa sekolah yang sudah mempersiapkan sarana dan prasarananya Ada komputer sekolah yang punya komputernya sudah lengkap Tapi ada juga yang belum lengkap Tapi atas kerjasama sekolah dengan orang tua Anak-anak yang mengikuti ujian ini Orang tua memfasilitasi anak-anak mereka Dengan membawa laptop ke sekolah untuk mengikuti ujian nasional Sekretaris Komisi 2 Kota Ambon, Setformes berharap Di tahun 2019 OPD Mitra dalam hal ini dinas pendidikan dapat meningkatkan kinerja Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Komisi 2 akan mendukung kinerja dinas Dalam memajukan sektor pendidikan di kota ini Serta visi misi Kita lewat evaluasi ini Kita mencari solusi untuk 2019 Sehingga di tahun 2019 kita harap tujuan pendidikan Itu dapat tercapai di Kota Ambon Ada 9 tujuan pendidikan nasional Salah satunya misalnya ujian nasional berbasis komputer Hampir sebagian besar SMP di Kota Ambon Belum melaksanakan buah NBK Ini solusinya apa? Mari kita bicarakan bersama-sama Dinas pendidikan tahun sebelumnya telah membantu sejumlah sekolah Dengan peralatan komputer Namun bantuan ini belum cukup untuk mendukung sekolah tersebut Mengikuti UNBK Pasalnya masih banyak sekolah yang masih belum memiliki Fasilitas yang memadai Melki Latusaole, Charles Belaman, melaporkan Sekretaris DPRD Kota Ambon, Elikopas Siloy Mengharapkan peran staf ahli fraksi di DPRD Kota dapat ditingkatkan Pasalnya selama ini kehadiran staf ahli terkesan Sekedar untuk membantu penyusunan kata akhir fraksi Menurut Siloy, peran dari staf ahli Tidak sekedar menyusun kata akhir fraksi Namun peran mereka bisa lebih ditingkatkan Para staf ahli ini juga bisa diminta masukkan dalam pembahasan sejumlah rap perda di DPRD Hal ini dilakukan agar fraksi di Pansus dapat menerima masukan dari mereka Siloy menyatakan Sekretaris DPRD hanya melaksanakan administrasi pengangkatan para staf ahli Namun para staf ahli merupakan perpanjangan tangan dari partai dalam fraksi di DPRD Kalau peran mereka yang sekarang di DPRD Lebih banyak itu cuma kalau ada mau bikin kata akhir Mereka datang lalu membantu Membantu untuk menyusun kata akhir fraksi Mereka datang lalu membantu untuk menerima masukan dari mereka Mereka datang lalu membantu untuk menerima masukan dari mereka Supaya orang-orang fraksi yang ada di Jalan Pansus juga menerima masukan dari mereka Mereka datang lalu membantu untuk menerima masukan dari mereka Mereka datang lalu membantu untuk menerima masukan dari mereka Melki Latusawo, Lesarlas, Belaman melaporkan Pantai Naku yang terletak di Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon menyimpan banyak keindahan Namun sampai saat ini pantai tersebut belum mendapat perhatian dari dinas terkait Jasira Leitimur Selatan memiliki sejumlah pantai dengan pemandangan yang indah Salah satunya adalah Pantai Naku Kendati memiliki keindahan pantai yang indah Namun keberadaan Pantai Naku belum tersentuh dan mendapat perhatian dinas terkait Padahal apabila ditata dan dikelola dengan baik Pantai Naku bisa menjadi salah satu ikon wisata pantai baru di Kota Ambon Pantai Naku memiliki bibir pantai yang panjang yang dihiasi dengan pasir putih Keunikan dari Pantai Naku di sisi pantai ada aliran sungai yang mengalir sampai ke pantai Perpaduan air sungai dan laut ini menjadi alternatif masyarakat yang berkunjung ke pantai ini Untuk bisa berenang dan menikmati pemandangan pantai yang indah Saat ini Pantai Naku belum banyak dikunjungi oleh masyarakat Untuk bisa sampai ke pantai ini masyarakat dapat menggunakan kendaraan dari pusat kota Dan menyewa loan boat dari negeri Hukurila sambil menikmati pemandangan alam di sepanjang Pantai Hukurila dan Naku Biaya sewa loan boat dari Pantai Hukurila ke Pantai Naku sebesar Rp100.000 Masyarakat Naku berharap pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait bisa melihat potensi Pantai Naku Untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata pantai baru di Kota Ambon Frida Raiman, Vani Laitahit, melaporkan Sadara batu kapal yang berlokasi di negeri Liliboi, kecamatan Lai Timur Barat saat ini banyak dikunjungi masyarakat Masyarakat yang datang ke lokasi ini hanya ingin berselfie dan menikmati panorama laut dari atas batu kapal Salah satu lokasi selfie dengan pemandangan laut dari atas tebing batu saat ini menjadi daya tarik masyarakat Kota Ambon Lokasi tersebut berada di negeri Liliboi, tepatnya di objek wisata batu kapal Disebut batu kapal karena bentuk dari lokasi ini menyerupai kapal yang tersusun oleh bebatuan besar di bibir pantai Untuk bisa sampai ke lokasi ini masyarakat harus extra hati-hati karena melewati jalan bebatuan Namun setelah sampai ke lokasi batu kapal, pemandangan laut dengan air yang jernih, tersaji dengan indah Di lokasi batu kapal ini masyarakat memanfaatkan pemandangan yang ada dengan berfoto atau selfie Untuk melindungi masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini, pengelola wisata batu kapal membuat pagar tali di setiap tebing batu yang mengarah ke laut Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini Selain pagar tali di lokasi ini juga telah dibangun tempat berteduh atau walang Bagi masyarakat yang hendak beristirahat sambil menikmati pemandangan laut dari atas batu kapal Kehadiran wisata batu kapal di negeri Liliboi ini bisa menjadi salah satu objek wisata sekaligus tempat selfie Bagi masyarakat Kota Ambon yang akan mengisi libur akhir pekan Frida Raiman, Pani Letahid melaporkan Saudara tanaman obat keluarga atau toga sangat bermanfaat untuk pengobatan alternatif berbagai penyakit Satu-satunya rumah sakit di Maluku yang mengembangkan toga sebagai bagian dari tratkom atau tradisional komplementer Adalah rumah sakit umum daerah Dr. Ishak Umarela Tanaman obat keluarga atau dikenal dengan sebutan toga adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat Biasanya ditanam di pekarangan atau halaman rumah Tanaman ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai obat tradisional Selain harganya yang terjangkau tanaman obat ini juga tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan Berbeda dengan obat-obatan kimia yang terkadang menimbulkan efek samping bagi kesehatan Tak jarang obat-obatan kimia malah menimbulkan penyakit atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian Pemakaian tanaman obat ini sudah mulai dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun silam Seperti diketahui, zaman dahulu masih belum ada obat-obatan kimia seperti zaman sekarang ini Dahulu ketika orang sakit, mereka menggunakan tanaman obat Dan hal ini terbukti bahwa umur orang pada zaman dahulu jauh lebih panjang dari umur orang di zaman sekarang ini Karena orang zaman dahulu tidak mengkonsumsi bahan-bahan kimia yang terkandung dalam obat-obatan kimia Itulah mengapa tanaman obat lebih sehat daripada obat-obatan kimia Hal inilah yang sementara dikembangkan RSUD Dr. Isaac Umarela atau Rumah Sakit Tulehu Satu-satunya rumah sakit di Maluku yang memiliki greenhouse toga ini Sangat inovatif mengembangkan toga untuk masyarakat khususnya pasien yang berobat di rumah sakit tersebut Ada sekitar 40 jenis tanaman obat yang ada di greenhouse RSUD Isaac Umarela Beberapa jenis tanaman obat diantaranya mudah didapat karena biasanya tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah Salah satu contohnya tanaman meniran atau dalam bahasa latin filantus urinarialin atau yang lebih dikenal dengan sebutan daun cinta-cinta Mirip seperti tanaman putri malu namun bila disentuh daunnya tidak layu Tanaman ini berdasarkan penelitian ternyata berhasil untuk mengobati radang ginjal Sulit buang air kecil yang disertai nyeri perut dan pinggang Membantu pengobatan rabun senjah dan bisul pada anak-anak Pengobatan awal pada gigitan anjing gila dan mengobati rematik Terkadang sebagai masyarakat awam kita belum mengetahui bila tanaman di sekililing kita Banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional Bila Anda ingin banyak tahu tentang tanaman-tanaman khasiat obat itu Bisa datang langsung ke rumah sakit Dr. Isaac Umarela di Tulehu Karena di sini Anda bisa membeli bibit tanamannya dan langsung dijelaskan oleh pakarnya Dokter umum dan akupuntur Dr. Ernie Yulise menjelaskan Berawal dari lomba yang digalar Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di tahun 2017 lalu RSUD Dr. Isaac Umarela mulai mengembangkan toga Sebagai alternatif pengobatan selain obat-obatan kimia Sejak itu pasien yang datang ke rumah sakit ini Diarahkan untuk bisa membudidayakan toga di rumah masing-masing Dan bibitnya bisa dibeli di rumah sakit ini Memiliki 40 macam tanaman yang berhasil obat Nah alhamdulillah terkumpul semua Jadi artinya di Maluku ini masih banyak sekali tanaman berhasil obat Yang masih bisa kita manfaatkan Cuman mungkin memang masyarakat masih banyak yang belum tahu Jadi dengan tujuan kita membuat greenhouse toga ini Masyarakat bisa mengetahui tanaman yang berhasil obat seperti apa Mereka bisa aplikasikan buat dikeluarganya Nah contoh yang kami buat ini untuk diinformasikan ke masyarakat Atau ke pasien yang sedang berkonsultasi dengan kita Nanti mereka diarahkan mencari tanaman ini Atau bisa membeli bibitnya di kita Nah untuk mereka budidayakan Sehingga nanti pada saat dia memanfaatkan Dia sudah punya sendiri tanamannya Selama ini sudah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat disini? Sudah sebagian sih untuk masyarakat Tulehu Karena memang karena mungkin lokasinya lebih dekat ya Sebagian masyarakat Tulehu sudah banyak yang memanfaatkan toga ini Pasien yang diarahkan untuk toga ini Sebagian besar adalah pasien dengan struk Atau gangguan sel sarap pusat Mereka dianjurkan untuk mengkonsumsi tanaman pegagan Di Maluku orang menyebutnya daun kacung Atau daun sepak-sepak Daun ini menurut penelitian baik sekali Untuk melancarkan darah ke otak Cara mengolahnya bisa ditumis atau dibuat sayur daunnya Bagi pekerja yang sibuk dan dengan tingkat stres tinggi Juga bisa mengkonsumsi daun tersebut Untuk membuat pikiran lebih rileks Menurut dokter Ernie sampai sejauh ini Sudah ada 40 orang yang membeli bibit pegagan Dan membudidayakannya di rumah mereka masing-masing Saat ini yang menjadi layanan unggulan RSUD Dr. Ishak Umarela Atau RSUD Tulehu Adalah TRATKOM Atau Tradisional Komplementer Direktur RSUD Dr. Ishak Umarela Dr. Dwi Murti Nuriyanti Mengatakan Klinik TRATKOM diresmikan sejak 2014 2014 diresmikanlah klinik TRATKOM Tradisional Komplementer kita Komplementernya menggunakan akupuntur Tradisionalnya kita ada klinik obat dan herbal Sehingga masyarakat yang datang ke sini Kalau mereka tidak mau minum obat Karena banyak masyarakat yang sudah paham Oh iya ada efek samping segala macam alergi Mereka memilih yang komplementer Kita punya kliniknya ada klinik akupuntur Dia menggunakan obat-obat tradisional Itu adalah salah satu inovasi kita Dan saat ini menjadi layanan unggulan kita Terutama karena rumah sakit kita Direncanakan 2019 sudah BLU Sudah BLU Kita harus punya layanan unggulan Salah satunya adalah Tradisional Komplementer Manfaat tanaman obat keluarga atau toga Sangat luar biasa Karena pada dasarnya ini adalah Budidaya tanaman yang berkandungan baik Sehingga bisa dibudidayakan Dan dijadikan sebagai obat Semoga Anda bisa memiliki toga Di pegarangan rumah Anda Saudara penyampaian berita tadi Mengakhiri Maluku Antarnusa malam ini Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!